Intro Pada hari Kamis tanggal 9 Februari pukul 15.00 bertepat di lapangan apel Badan Pembiharaan Keamanan Polri Kepala Badan Pembiharaan Keamanan Polri Komjen Pol Arif Sulis Tianto mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah melepas kontingen misi kemanusiaan Polri untuk membantu proses penanganan korban gempa bumi di Turki Kontingen Polri akan bergabung dengan kontingen dari TNI dan Kementerian Kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh Kemenlu, RI, dan BNPB Kontingen terdiri dari 26 persen dari Polri yang berasal dari Itwasum, Pusdokas, Primop, Divumas, dan Divubinter Polri Kontingen akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polri Brigjen Pol Gatot Trisuryanta atas sepolri di Ankara, Turki, KBP, Purwanto, Puji, Sutan akan bergabung sebagai perwira penghubung bagi kontingen Polri selama berada di Turki Sebelumnya, Kadifubinter Polri telah menginisiasi dan memerintahkan Kepala Biro Misin Internasional Polri Brigjen Pol Yaya Ahmudiarto untuk mengelar rapat koordinasi dengan Satger terkait guna membantu penanganan korban gempa di Turki Pada tanggal 8 dan 9 Februari 2023 telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kadifubinter Polri Berjen Pol Krishnamurti dan dihadiri oleh Satger terkait dari Itwasum, Pusdokas, Primop, Divumas, dan Divubinter Polri guna memantangkan rencana dan SOP bagi kontingen misi kemanusiaan Polri yang akan dikirim ke Turki Pengiriman kontingen ini sebagai bentuk empati sesama negara sahabat atas kejadian gempa bumi yang melanda wilayah Turki bagian tengah dan wilayah Syria bagian barat daya Diharapkan kontingen sudah tiba di Turki malam ini dan segera turun ke lapangan pada keesokan hari ini Kontingen akan berada di Turki selama satu bulan atau melihat situasi kondisi membaik di Turki Dari Jakarta, Yadis Supradi melaporkan Terima kasih telah menonton!